Intro NPR ingin tiap hari warga negara Indonesia itu ngomong mengenai Pancasila mengenai NKRI mengenai lambang dasar mengenai kebidikan ingin walaupun anggaran masih terbatas tapi satu gigi ini dilakukan melalui jaringan-jaringan tokoh-tokoh seperti Pak Kessel di Paris Adel dan beberapa panitia ini termasuk Pak Sekuliannya yang ada di berbelahi media maksudnya hari ini kita dikara buku ini dicetak dengan biaya negara, tidak buka jangan sampai ada teman-teman nanti membawa pulang buku ini terus ditaruh di buka baca satu-satu kalau banyak satu-satu ada peristiwa boleh enggak Pancasila diganti dengan maaf ya kilapa kalau belum ketemu disini langsung berpuncaya supaya kita ada kekenangan bernegara kalau menurut pahamanku kan yang taunya kilapa itu memang ciptaan Muhammad tapi kilapa tidak mengatur sistem ketakang negaraan yang diatur malah sistem agama itu lah itu contoh kira-kira begitu ya jadi kalau kita kumpul 25 orang disini kalau 25 kali 5 itu kan waktunya kan 325 kalau ditumbangkan lagi ditumbangkan lagi karena kami tetap menyediakan buku-buku bagi mahasiswa yang punya teman bagi tekos parisada yang punya jaringan sepuluh kemurutan kami siapkan sebanyak-banyaknya seberapa ada perlu karena ini memang mahal biaya sosialisasi Pancasila itu mahal walau biasa kita tidak boleh takut mengeluarkan biaya yang begitu itu kira-kira teman-teman ya kalau sekarang belum sempat baca-baca ini tentu teman-teman akan kesulitan menangkap, mencerna kalau saya menggunakan metode seperti bahan tayangan ini coba buka bahan tayangan ini kalau saya jelaskan ini wajah kan itu dan teman-teman pasti menuntut saya ini cuma masih semua orang bisa secara begitu apa itu nilai Pancasila yang orang-orang di sini bisa didapat tapi bagaimana teman-teman yang bisa membedak Pancasila itu bagus tapi kalau kita belum sedia kelahan-lahan ting kan itu yang perlu kita diskusikan kenapa ada Pancasila yang belum terhujud itu yang kita perbedakan sehingga teman-teman bisa memanami kalau belum terhujud apa sebabnya kalau belum terhujud apa yang harus kita lakukan bagai negara tetapan kita lepas dari kemiskinan dan nilainya ada di Pancasila itu sebabnya saya bukan menghindari tayangan ini tapi saya minta tayangan ini dibaca tidak saya jelaskan nanti beberapa masalah-masalah yang aktual yang kita bahas bergerak misalnya masalah pendidikan masalah korupsi kalau korupsi ditanyakan di teks ini secara umum ada jawabannya kenapa kita korupsi selamat pagi semua warga Bali selamat pagi ya selamat pagi dari Bogor baik baik saya cuma menanggapi mengajak tentang Pancasila ini kiranya saya mengikuti ini baru mengikuti memang tadi sudah dibahas terkait dengan 4 tular yang sudah sangat clear tapi memang ada satu hal yang perlu di termasih saat ini terkait dengan yang pertama itu kebinaikan kita itu sekarang sedang tercabih-cabih nah ini kita sedang menghadapi masyarakat negeri maupun swasta kiranya Bapak bisa memberikan pencerahan dengan memberikan waktu nanti untuk mengikuti Zoom meeting seperti yang diadakan pada pagi hari ini jadi kami sudah berdiskusi dengan teman-teman pengurus kiranya cepat bilang kebangsaan ini perlu diketahui supaya teman-teman kami memberikan apa dapat semangat terima kasih sudah nonton terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih sudah nonton terima kasih sudah nonton sampai jumpa